Seperti para koruptor Seperti para koruptor UMN Erick Thohir menunjuk abdi Sleng Untuk menduduki jabatan Komisaris Independen PT Tau Hukuman setengah mati bukan hukuman setengah-setengah Koruptor dihukum sampai maupun mati Hukuman setengah mati bukan hukuman setengah-setengah Banyak musisi yang menggunakan musiknya sebagai senjata mengkritik pemerintah dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Atau membahas fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Daftar musisi yang menggunakan musik sebagai media protes akan sangat panjang jika dituliskan semuanya. Maka saya hanya akan membahas tiga musisi ini saja sebagai contoh. Karena ketiganya lah yang bisa kita anggap paling terkenal dan pada masa lampau mereka dikenal sebagai musisi yang gak punya rasa takut. Dan tanpa ada yang aling-aling kerap bikin geram penguasa yang lalim terhadap rakyat. Ketiganya adalah Slang, Ewan Fals, dan Marginal. Ketiganya dulu dianggap kritis tapi kok ia sekarang melembem. Apa benar seperti itu? Dikutip dari pop hari ini. Yuk langsung saja kita gas kan. Karena banyak orang yang menganggap ketiga musisi ini sudah tidak sekritis dulu dan karya-karya musiknya mengalami perubahan tema yang sangat signifikan. Dari tajam dan revolusioner menjadi lebih melunak. Memangnya sekritis apa musik mereka di masa lampau? Dan apa dampak sosial dan politik yang dihasilkan musik mereka? Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada Slang. Di era 90-an sampai awal 2000-an, Slang dikenal sebagai musisi yang cukup kritis mengkritik pemerintah dan menyampaikan kondisi sosial politik Indonesia di musiknya. Dalam lagu semacam siapa yang salah, seperti para koruptor, gosip jalanan atau aktor intelektual, Slang dengan beringas dan berani mengkritik politik Indonesia yang bermasalah. Atau fenomena sosial seperti kerusuhan 1998 yang meluluhlantakan banyak tatanan kehidupan warga Indonesia. Namun, banyak penggemar Slang, setidaknya mereka yang menyampaikan pendapatnya tentang karya-karya mereka, menganggap Slang yang kritis itu mentok di album Mata Hati Reformasi tahun 1998 dan album Double 1999 plus 09 tahun 1999. Setelahnya Slang melunak, lagu-lagu mereka lebih banyak bicara mengenai kisah asmara atau remeh-temeh kehidupan lainnya. Dilansir dari Hai, penabuh drum Slang bim-bim menyatakan bahwa sikap politik Slang di era sekarang tentu saja tidak bisa disamakan dengan sikap mereka pada medium 90-an. Wajar jika mereka berubah. Sikap politik gue di tahun 1997 sama 2021 jelas tidak bisa disamakan. Musuhnya beda, kondisinya beda, jelas bim-bim. Beberapa tahun ini, Slang banyak mendapat sorotan mengenai sikap politik yang berubah melunak ini. Pada pemilu 2019, Slang melalui bim-bim menyatakan bahwa golput itu cemen, bahwa setiap orang harus turut urun suara memilih calon pemimpin di pemilihan umum atau pemilu. Pernyataan ini tentu bikin berang mereka-mereka yang sudah tidak percaya dengan para politisi, partai politik, dan politik elektoral lima tahunan bernama pemilihan umum. Slang kembali menjadi sorotan ketika pada tahun 2021, gitaris mereka, Abdi Negara, diangkat menjadi komisaris Telkom. Sejumlah laporan menyebutkan, Abdi Slang disebut terlibat dalam tim relawan menukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Maka, pengangkatan Abdi menjadi komisaris salah satu BUMN itu dianggap sebagai politik balas jasa bukan karena kompetensinya. Belakangan Slang kembali menjadi buah bibir setelah merilis sebuah single baru bertajuk Polisi Yang Baik Hati. Lini masa media sosial kemudian banjir kritikan oleh warganet kepada Slang. Ini karena isi lirik lagu ini yang penuh puja-puji setinggi langit terhadap institusi kepolisian. Padahal belakangan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri cukup rendah. Bahkan sampai muncul tagar hashtag percuma lapor polisi yang kerap menjadi trending topik setiap kali lembaga kepolisian bermasalah atau tidak secara profesional menangani kasus-kasus tertentu. Slang sampai mendapat julukan sebagai band pelat merah karena melunaknya sikap politik mereka dan kedekatan mereka dengan rezim. Kedua ada Iwan Fals. Barangkali ia adalah musisi yang paling terkenal. Memiliki lagu-lagu protes yang sangat berani mengkritik berbagai kebijakan pemerintah dan fenomena sosial. Siapa yang bisa menafikan keampuhan lagu Bongkar yang dirilis Iwan bersama grup suami pada tahun 1989? Lalu lagu Sore Tugu Pancoran tahun 1985 yang mengambarkan keberpihakan Iwan Fals terhadap nasib anak-anak bangsa yang menderita akibat dipaksa mencari kerja. Ada lagi surat buat wakil rakyat tahun 1987 sebagai kritik terhadap kinerja para wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan jangan lupakan tikus-tikus kantor tahun 1993 sebagai lagu sindiran atas budaya korupsi saat itu. Dan sesungguhnya lagu ini masih relevan dengan kondisi kekinian. Tiga lagu yang disebutkan sebelumnya diciptakan musisi yang bernama asli Firjawan di Stanto ini pada zaman Orde Baru berkuasa. Namun, pasca reformasi, sebenarnya Iwan Fals masih sempat menggubah album Manusia Setengah Dewa tahun 2004 dengan lagu seperti Asik Gahasik yang dengan gagah berani berujar Dunia Politik Dunia Binatang Dunia Huruhara Para Binatang Masa-masa kritis pria yang memiliki markas di Lewinanggung, Jawa Barat ini seiring berjalannya waktu juga makin memudar. Iwan Fals melunak. Bongkar yang sakti tiba-tiba berubah menjadi slogan untuk iklan salah satu merek kopi instan. Iwan juga tidak lagi pilih-pilih panggung. Ia tercatat pernah berdiri sepanggung dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lagu-lagu Iwan pun lebih banyak bicara ihwal, romansa, atau percintaan. Seperti lagu Ijinkan Aku Menyaingimu, Aku Bukan Pilihan atau Kumenanti Seorang Kekasih. Ketiga ada Marjinal. Salah satu band pengusung pang paling termasyur di Indonesia ini terbentuk pada tahun 1997 dan sebelumnya bernama AA atau Anti-ABRI dan AM atau Anti-Militarisme. Dari nama-lama mereka saja sudah menunjukkan sikap politik mereka, anti-orde baru yang otoritarian, serta anti terhadap tentara. Sebelum bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI, di jaman Orde Baru, Angkatan Bersenjata Indonesia bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kenapa Mike Marjinal dan kawan-kawan sebelumnya menamai band mereka Anti-ABRI dan menunjukkan sikap yang Anti-Militarisme? Ini karena di era saat Soeharto berkuasa, ABRI menganut Wifungsi. Artinya, selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, ABRI juga merupakan kekuatan sosial politik. Dan dengan dui fungsi ini, ABRI menjadi instrumen yang digunakan Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan mereka selama 32 tahun dan merepresi siapapun yang berusaha subversif terhadap kekuasaan itu. Marjinal menjadi bahan perbincangan. Tatkala beredar foto Mike Marjinal tengah bersalaman dengan Muldoko, pengusaha, politikus, dan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Yang saat ini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan Indonesia. Foto tersebut dianggap menunjukkan bahwa Marjinal telah mencederai kesakralan slogan Anti-Militarisme yang dulu mereka gaungkan. Marjinal telah berdamai dengan militer, musuh yang mereka kritik di masa lalu. Berkaca dari kisah 3 musisi Indonesia yang dikenal sebagai musisi kritis namun dituding melunak ini, kita bisa mengkaitkannya dengan pertanyaan, Apakah musik protes benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran, apalagi kebijakan? Atau jangan-jangan, musik protes memang hanya sebentuk hiburan yang stadi tiga uang dengan musik pop niaga misalnya, yang liriknya menyi-menyi, menceritakan kisah hasmaras joli. Lalu ada baiknya, kita menggali perubahan penekatan sosial dan politik dalam karya dan kehidupan sehari-hari tiga musisi terkenal ini, dari sikap yang tajam dan revolusioner menjadi lebih halus dan menyeluruh. Tentu sasa saja, bagi slang, iwan false, dan marginal untuk mengubah sikap politik mereka, haluan bermusik mereka, dan materi lagu-lagu yang mereka ciptakan. Kita tidak bisa melarang-larang mereka karena sikap politik adalah hak prerogatif sang musisi, hak yang menjadi kuasa penuh mereka dan tidak bisa diganggu-gugat. Kita tidak bisa dengan semena-mena menuding mereka sudah tidak kritis dan revolusioner, lalu memaksa mereka tetap berpandangan politik sama dengan apa yang mereka keluarkan beberapa dekade silam. Ya, zaman sudah berubah. Musik protes bukan sekedar bentuk hiburan murah. Musik protes memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran. Musik protes akan selalu ada dan hadir di setiap jaman. Maka, ketika era kritis dan revolusioner musisi seperti slang, iwan false, dan marginal berakhir, tetap akan ada musisi di angkatan lebih muda yang menyuarakan kritik pedas pada penguasa dan membela kaum marginal di akar rumput. Sebagai pendengar musik, yang kita bisa lakukan apabila kita sudah merasa jengah dengan musisi yang sikap politiknya berubah itu adalah tak perlu memaksa mereka kembali menjadi ikon perlawanan di saat mereka sudah menegukan sikap politiknya menjadi lebih melunak. Toh di era sekarang masih banyak musisi Indonesia lainnya yang menyuarakan musik protes dan bisa kita dengarkan dan dukung pergerakannya. Seperti contoh efek rumah kaca, nafikula, dan sebagainya. Ya, biarkan mereka berjalan di jalan mereka sendiri. By the way, siapa nih musisi Indonesia yang masih getol menyuarakan suara akar rumput sampai sekarang? Bisa banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke, sekian. Salam Rock'n'Rollers. Saya sudah capek. Kauan-kauan terlalu, thank you. Bye.